Kisah yang akan itu Selamat amir untuk Jadi karena lagi dingin-dingin Jadi karena lagi dingin-dingin Kita cerita yang benar Intro Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita sekarang lagi berada di puncak Bukit cinta ya Bukit cinta di B219 Cucu aja dingin banget Suka rumit nasab Tapi ya lumayan Ini dingin banget disini Karena disini lagi dingin banget Kita bahas ya Itu bahasa bayi Ini kita yang akan itu Selama hamil itu Ini kan lagi dingin-dingin Jadi karena lagi dingin-dingin Kita cerita yang benar Jadi boleh enggak sih Si pasien ini sering bertanya Kepada dokter Pada saat kandungan Boleh kasih hubungan suami istri Pada saat hamil Disini kita akan membahas Tentang masalah hubungan Pada saat hamil Sebenarnya tidak ada kontraindikasi Untuk melakukan hubungan suami istri Selama tidak ada keluhan Jadi Kapan sebaiknya hubungan suami istri Tidak dilakukan Yang pertama Apabila ada riwayat Keguguran berulang sebelumnya Ada riwayat Perdarahan pada kehamilan awal Ada riwayat Pecah ketubuan Di kehamilan sebelumnya Atau persalinan prematur Jadi untuk kasus-kasus tersebut Sebaiknya Hubungan tidak dilakukan Kalaupun harus hubungan Sebaiknya spermanya Tidak dimasukkan di dalam Atau pakai kondom Kemudian Untuk trimester pertama Pada trimester pertama ini Hubungan suami istri Sebenarnya tidak ada kontraindikasi Tidak ada larangan Tetapi biasanya Pada Pasangan muda Pada kehamilan awal ini Masih ada kekhawatiran Akan terjadi keguguran Kalau hubungan suami istri Kemudian disertai juga Dengan rasa mual-mual Dan perasaan yang tidak nyaman Pada kehamilan awal Sehingga biasanya Banyak pasangan suami istri Yang cenderung Tidak berhubungan Pada saat Trimester pertama Sedangkan untuk trimester kedua Ini adalah Masa-masa yang aman Sebenarnya untuk hubungan suami istri Tidak masalah Kalau mau hubungan Disini Biasanya Pasangan suami istri Sudah merasa nyaman Dengan kehamilannya Tapi tetap Jangan terlalu semangat Dalam hubungan Jadi harus diingat Ini lagi kondisi hamil Pada trimester ketiga ini Masih aman sih Sebenarnya Untuk hubungan suami istri Cuma kendalanya kan Karena perut sudah Mulai agak membesar Sehingga Seringnya Tidak nyaman Ketika melakukan Hubungan suami istri Sebaiknya Kalau pun Mau melakukan hubungan Carilah posisi yang nyaman Untuk kedua pasangan Coba Dibicarakan Posisi yang nyaman Seperti apa Kemudian Boleh tidak Spermanya dikeluarkan Di dalam Atau tidak Ini yang paling sering ditanyakan Sebenarnya Selama tidak ada Kontraksi Tidak ada Flag Sperma boleh saja Dikeluarkan di dalam Tapi Jika ada Kontraksi Sebaiknya Sperma dikeluarkan Di luar Atau minimal Pakai kondom Karena Sperma itu Mengandung Prostaglandin Yang dia akan Menyebabkan Kontraksi Pada rahim Mengenai Hubungan pada Trimester ketiga Ini sebenarnya Masih Kontroversi Ada yang Mengatakan Boleh Dianjurkan Untuk hubungan Di trimester ketiga Dia untuk Mencegah Kehamilan Lewat waktu Tetapi Ada juga Yang Menyebabkan Yang mengatakan Bahwa hubungan ini Bisa menyebabkan Ketuban pecah Jadi Resiko untuk Persalinan Prematur Tapi Seperti saya katakan tadi Selama tidak ada keluhan Boleh untuk lakukan Hubungan suami istri Oke Satu lagi Posisi Untuk lakukan hubungan Selama Hamil besar Sebaiknya Jangan melakukan hubungan Suami istri Dengan posisi Si ibu Terlentang Karena Perut yang besar ini Akan menekan Bagian bawah Pembuluh darah Di perut ibu Sehingga menyebabkan Sirkulasi kejanin Terhambat Dan Kaki juga mudah Lebih bengkak Jadi Usahakan untuk Posisi miring Doggy style Atau posisi-posisi lain Yang Nyaman Bagi ibu Saya kira Untuk Materi Hubungan pada saat Ibu Hamil ini Demikian Aja Jika ada pertanyaan Nanti kita Diskusikan di Page Jangan lupa Untuk Share Video ini Dan Subscribe Oke Sampai ketemu Di video berikutnya